Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam pecinta bonsai Indonesia Ketemu lagi dengan saya Dimas Himmawan di channel Hobi Bonsai D.I.E Hobiku, hobimu, hobi kita Pada kesempatan hari ini saya akan Melakukan pengawatan bonsai sulima raja Atau bonsai kaliandera tahap kedua Oke mari kita sama-sama saksikan Check it out Oke teman-teman sekarang saya akan memperlihatkan Bibit bonsai sulima raja hasil canggokan sendiri Mari kita lihat Nah ini adalah bibit untuk bonsai sulima raja Ini bisa dilihat untuk akarnya ini udah tembus dari polybag Untuk umur dari bibit sulima raja ini Dari turun canggok sekitar 4-5 bulan Kita lihat Sangat lurus Bisa dilihat teman-teman Nah Untuk kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan Cara pengawatan bonsai sulima raja tahap kedua Oke Untuk gerak dasar bonsai sulima raja sendiri Itu sama Seperti pada saat saya Mengasih tutorial untuk Pengawatan bonsai cemara masuk ron Tanpa lilitan kawat Jadi untuk kawatnya sendiri itu Tidak saya lilit di batangnya Namun saya Taruh di bagian atas batang ini Sampai atas Kemudian kita Tali pakai rafia Jadi tidak ada lilitan kawat Ini sama Seperti gerak dasar untuk bonsai cemara Oke Nah selanjutnya Saya akan memperlihatkan Untuk bonsai sulima raja ini Yang sudah jadi Oke Kita bisa lihat teman-teman Ini begitu Indah Walaupun berukuran kecil Ini sudah ada liukannya Bisa kita lihat Nah ini Sudah saya rawat Sekitar 8 sampai 9 bulan Ini sudah Gerak dasar Pengawatan tahap kedua Terus sudah sampai Tahap perantingan Bisa dilihat teman-teman Begitu cantiknya Nah Untuk Sekilas info Bonsai sulima raja sendiri Adalah salah satu Bonsai bunga Nanti teman-teman Bisa Melihat Saya akan memberikan Salah satu Koleksi saya Yang pada saat Berbunga lebat Nanti bisa kita lihat Teman-teman Oke Nah Untuk sekarang Mari kita sama-sama Saksikan Atau Kita belajar bersama Bagaimana caranya Pengawatan Bonsai sulima raja Tahap kedua Oke Jangan Di-skip videonya Agar kita Terus bisa Menambah ilmu Check it out Teman-teman Untuk Pengawatannya Saya sudah menyiapkan bahannya Ya Ini adalah bahannya Nah kita lihat Untuk Pengawatan Dasarnya Nah ini Cuma yang saya Lilitkan ini adalah Rafia Bukan kawat Yang saya Lilit Oke Kita lihat Untuk Bahannya Liukannya Liukannya Sudah dapat Nanti kita Buat Agar lebih Indah Dengan cara Pengawatan Tahap kedua Oke Mari kita sama-sama Untuk pengawatannya Nah Nah pertama Cabang Cabang yang Tidak kita Butuhkan Tujuannya Satu Agar nutrisi Dari makanan Tersebut Nanti bisa Fokus ke Cabang Cabang Yang akan kita Mainkan Oke Oke teman-teman Sedikit lagi Habis total Untuk daunnya Yang kita pruning Nah Akhirnya Selesai juga Teman-teman Bisa kita lihat Nah Ini untuk Tampilannya Sendiri Gundul Alias Tanpa Daun Tahap selanjutnya Kita akan Mengawat Oke Atau Wiring Pada Bonse Sulimah Raja Tersebut Oke Mari kita Kawat Bersama-sama Mari kita Belajar Bersama-sama Untuk Membuat Bonse Bonsei Sulimah Raja Ini Akan Lebih Cantik Ya Nah Perlu Sedikit Teman-teman Ketahui Untuk Bonsei Sulimah Raja Ini Nah Kalau Pengalaman Saya Ini Yang paling Sulit Adalah Pengalaman Ketika Memindah Bonsei Atau Bahan Bonsei Sulimah Raja Ini Dari Ground Menuju Ke Pot Ya Untuk Saya Pribadi Masih Belum Tahu Pasti Caranya Tapi Untuk Teman-teman Banyak Yang Bilang Katanya Harus Cangkok Akar Ada Juga Yang Bilang Walaupun Kita Mengurangi Dari Akarnya Untuk Penyiraman Setelah Dipindah Ke pot Itu Setiap Hari Harus Disiram Jadi Sedikit Pemberitahuan Kalau Untuk Bonsei Sulimah Raja Ini Ada Minus Atau Bahkan Bisa Dikatakan Riskan Untuk Memindahkan Dari Ground Menuju Ke pot Oke Lanjut Kita Kawan Kembali Untuk Pengawatan Pada Hari Ini Karena Ini Untuk Bahannya Tergolong Masih Kecil Untuk Tahap Kedua Saya Hanya Menggunakan Kawat Nomor Dua Dan Kawat Nomor Satu Yang Penting Untuk Pengawatannya Jangan Dipaksakan Kalau Untuk Cabang Atau Ranting Pada Saat Pengawatan Nanti Kawatnya Tidak Pas Itu Bisa Menyebabkan Kurang Kurang Cantik Untuk Tampilan Dari Bonsei Tersebut Dikarenakan Untuk Kawat Sendiri Harus Pas Padahal Kalau Kawat Terlalu Besar Nanti Bisa Apa Yang Namanya Terlalu Menutup Dari Cabang Atau Ranting Itu Sendiri Kalau Terlalu Kecil Kawatnya Juga Nanti Bisa Menimbulkan Pergerakan Tangan Kita Untuk Memaksa Dari Cabang Atau Ranting Itu Nanti Bisa Mengakibatkan Kematian Pada Cabang Atau Ranting Dikarenakan Kalau Pengawatan Tidak Pas Atau Terlalu Kecil Otomatis Kita Akan Terus Mengembalikan Dalam Arti Gimana Teman Teman Pada Saat Kita Putar Ke Kanan Kalau Terlalu Kecil Otomatis Dari Cabang Atau Ranting Itu Bisa Kembali Atau Kembali Ke Bentuk Semula Itu Walaupun Tidak 100% Itu 50% Tapi Resikonya Bisa Berdampak Kematian Dari Cabang Atau Ranting Itu Sendiri Soalnya Untuk Pembentukan Itu Harus Sesuai Yang Kita Inkan Jadi Kalau Bisa Itu Untuk Kawat Harus Pas Soalnya Pada Saat Kita Menggerakkan Atau Membengkokkan Dari Cabang Atau Ranting Itu Bisa Langsung Sekali Maksimal Bisa 2 Sampai 3 Kali Itu Sudah Sangat Banyak Menurut Saya Jadi Sebisa Mungkin Harus Menggunakan Kawat Yang Pas Agar Kita Tidak Bolak Balik Untuk Ngawat Dikarenakan Dari Cabang Atur Ranting Itu Mental Oke Kita lanjut Buat Teman Teman Pecinta Bonesia Indonesia Apabila Berkenan Atau Setidaknya Bisa Sedikit Saya Berbagi Ilmu Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di channel Hobi Bonesia Di Agar Teman Teman Nanti Bisa Apa Namanya Ya Agar Teman Teman Nanti Bisa Mengetahui Kalau Saya Upload Video Terbaru Jadi Teman Teman Nanti Bisa Langsung Tahu Untuk Upload Terbaru Jadi Teman Teman Cuma Like Comment Dan Subscribe Karena Itu Gratis Oke Kita Lanjut Oke Untuk Pengawatan Sendiri Saya Mulai Dari Atas Nah Kalau Untuk Mempelintir Dari Batang Atau Cabang Atau Ranting Ini Usahakan Untuk Pergerakannya Itu Sama Seperti Pergerakan Kawatnya Dikarenakan Kalau Untuk Mempelintir Cabang Tersebut Kalau Kita Salah Arah Itu Kawat Bisa Renggang Jadi Teman Teman Harus Bisa Memperhatikan Untuk Pergerakan Dari Cabang Tersebut Itu Usahakan Searah Dengan Lilitan Kawatnya Oke Untuk Proses Penataan Di Tahap Kedua Ini Belum Proses Finishing Karena Masih Ada Tahap Ketiga Yaitu Untuk Penataan Ranting Yang Sekarang Masih Kecil Itu Udah Panjang Nah Nanti Itu Penataan Di Tahap Ketiga Dan Untuk Anak Ranting Yang Udah Muncul Nah Kalau Untuk Bonse Sendiri Penataan Itu Sampai Finishing Itu Gak Tentu Ada Yang Lima Enam Kali Bahkan Ada Mungkin Yang Bisa Sampai Tujuh Kali Agar Bonse Tersebut Memang Benar-benar Menjadi Bonse Primadona Atau Bonse Yang Benar-benar Bagus Oke Nah Sekarang Untuk Tahap Kedua Ini Kita Hanya Menggerakkan Atau Meliukan Dari Cabang Dan Ranting Ini Oke Agar Untuk Pertumbuhan Dari Ranting Yang Masih Kecil Ini Nanti Kita Bisa Membuka Dimensinya Atau Agar Tidak Saling Menabrak Jadi Kita Harus Usahakan Untuk Tahap Kedua Ini Agar Bisa Lebih Maksimal Untuk Nanti Pada Saat Pergerakan Tahap Ketiga Dan Satu Oke ini udah hampir selesai teman-teman Setelah kita selesai untuk penataan Kita buang dari cabang yang mungkin tidak perlu di loss Tujuannya untuk menambah keindahan dari bojek tersebut Oke Nanti teman-teman bisa komen, kritik, dan sarannya Biar untuk channel ini nanti bisa terus berkarya dengan masukan-masukan dari pecinta bonsai Indonesia Selesai juga untuk pengawatan dari bonsai Sulimaraja Sulimaraja tahap kedua ini Mari kita sama-sama saksikan hasilnya Cek kita Sama hasilnya untuk pengawatan bonsai Sulimaraja tahap kedua Oke Kita bisa lihat liukannya ini Sungguh begitu cantik Begitu elegan Ini tanpa lilitan kawat Tapi pakai lilitan rafia Oke Bisa kita lihat teman-teman Nah nanti bisa komen aja untuk hasilnya kayak apa Oke sedikit belajar untuk kita semua Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke teman-teman selesai sudah untuk hasil akhir pengawatan bonsai Sulimaraja tahap kedua Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung terus channel hobibonsai.ie Hobiku, hobimu, hobi kita Oke Salam pecinta bonsai Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh